Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar Marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3 Subtema 2 pembelajaran 5 Mengenai wujud benda Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Mengetahui sifat-sifat benda gas Yang kedua membuat paragraf dengan memperhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca Yang ketiga menggunakan satuan kilogram dan gram Nah, untuk yang pertama kita akan mengenal benda gas lebih dekat Sekarang, apakah kalian pernah melihat benda selain padat dan cair? Benda juga dapat berwujud gas Benda gas ada di mana-mana Contohnya udara yang kita hirup Setiap hari kita menghirup udara Nah, udara termasuk benda gas Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Ada yang bisa? Bentuk udara ternyata tidak dapat dilihat Udara hanya dapat dirasakan Namun ada benda gas yang dapat dilihat Contohnya adalah awan dan asap Untuk mengetahui hal ini Lakukanlah percobaan berikut ini ya Siapkanlah alat dan bahan yang dibutuhkan untuk mengetahui sifat benda Seperti kantong plastik bening dan balon Lalu, untuk langkah-langkah percobaannya Perhatikan dengan seksama ya langkah-langkah berikut ini Tiuplah balon sampai mengembang Ikatlah mulut balon dengan karet Tiuplah kantong plastik sampai mengembang Lalu, ikat juga mulut plastik dengan karet Amatilah bentuk balon dan kantong plastik tersebut Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik tersebut? Nah, untuk mengetahuinya Lengkapilah tabel berikut ya Berilah tanda centang jika sesuai dengan sifat udara yang kamu amati Misalnya, kita coba nama bendanya itu balon Nah, kita perhatikan Bentuknya berubah sesuai wadah tidak? Nah, coba Tentu saja, bentuknya akan berubah mengikuti wadah Lalu, apakah bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Bagaimana? Tentu saja tidak Lalu, apakah balon dapat digenggam? Bagaimana? Iya, udara yang dimasukkan ke dalam balon Akhirnya balon dapat digenggam Lalu, apakah balon tidak dapat digenggam? Tentu saja tidak Nah, untuk yang lainnya Silahkan kalian cari nama bendanya Dan perhatikan berilah tanda centang pada kotak yang sesuai ya Nah, dari hasil percobaanmu Simpulkan sifat bendagas ya Bendagas mempunyai sifat Silahkan kalian isi di bukumu masing-masing Lalu, kita akan melakukan percobaan yang kedua Siapkan alat dan bahannya seperti benang secukupnya Balon dua buah Dan sebatang lidi atau kayu yang tipis Nah, untuk langkah-langkah percobaannya Perhatikan dengan sesama ya Pertama, tiupkan udara ke dalam dua buah balon Lalu, tiupkan sampai kedua balon sama besar Ikat setiap balon dengan benang Sisakan benang dengan panjang secukupnya Pada setiap ujung lidi atau kayu Gantungkan satu buah balon yang telah terisi udara Usahakan posisi lidi atau kayu tetap mendatar ya Nah, untuk langkah yang kelima Coba kalian perhatikan ya Langkah yang kelima yaitu Perlahan-lahan tusuklah sebuah balon yang berisi udara Perhatikan udara yang keluar dari tempat yang ditusuk Letakkan tanganmu di dekat tempat keluarnya udara Apakah yang akan terjadi? Nah, untuk gambarnya Kalian perhatikan gambar yang pertama Nah, balon tadi kalian buat seperti pada gambar ya Dua buah balon digantungkan pada kedua ujung kayu Lalu, salah satu balon ditusuk perlahan Dan kalian merasakan Apa yang terjadi pada balon yang ditusuk ya Lalu, kalian silakan jawab soal berikut ini Apakah yang terjadi setelah satu balon ditusuk? Tuliskanlah jawabamu Lalu, simpulkanlah sifat bendagas Bendagas mempunyai sifat Nah, silakan kalian tulis di bukumu masing-masing Kamu juga telah melakukan percobaan Untuk mengetahui sifat bendagas Apa yang kamu ketahui tentang bendagas? Tuliskan hasilnya pada kolom berikut Perhatikan penulisan huruf besar dan tanda baca ya Misalnya, bendagas tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan Bendagas juga tidak dapat dipegang Kecuali jika dimasukkan ke dalam balon atau benda lainnya Untuk kata yang lainnya atau kalimat yang lainnya Silakan kalian sambung ya Nah, sekarang kita akan mempelajari Wujud dan sifat benda padat, cair, dan gas Buatlah teka-teki silang yang berkaitan dengan tema tersebut Lakukanlah secara berpasangan Buatlah 5 pertanyaan mendatar Dan juga 5 pertanyaan menurun Nah, untuk contoh pertanyaan mendatar Yang pertama, wadah tempat minum Apa? Tentu saja untuk satu mendatar itu jawabannya Cangkir Nah, sekarang kita mencoba untuk membuat pertanyaan mendatar ya Misalnya, cangkir termasuk benda? Nah, kita jawab yaitu benda padat Sekarang untuk pertanyaan yang menurun Nomor 1, wujud dari minyak itu apa? Tentu saja, wujudnya adalah cair Nah, untuk yang pertanyaan kedua Kita buat itu contoh benda padat yang ditancapkan di dinding Apa? Iya, benar sekali Kita dapat mengisinya yaitu paku Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain Silakan kalian buat sendiri Dan buatlah teka-teki silangnya ya Kamu telah melakukan percobaan kedua bersama orang tuamu Percobaan kedua membuktikan bahwa benda gas mempunyai masa Semakin besar masa benda, semakin besar pula beratnya Nah, apakah kalian tahu? Alat untuk menimbang berat Banyak sekali alat yang dapat digunakan untuk menimbang berat Berikut ini adalah alat yang biasa digunakan untuk menimbang berat Perhatikan gambar yang pertama itu timbangan beras Lalu ada juga timbangan badan Kemudian timbangan kue Lalu ada juga naraca Lalu ada juga timbangan warung Dan terakhir itu ada juga timbangan gantung Nah, setelah kalian memperhatikan alat-alat tersebut Coba diskusikan dengan orang tuamu Tentang kegunaan alat-alat tersebut ya Misalnya seperti apa Sekarang coba perhatikan satuan yang digunakan dalam timbangan berikut ya Perhatikan baik-baik Nah, apakah satuan berat pada alat tersebut? Diskusikanlah bersama orang tuamu ya Lalu perhatikan gambar berikut ini juga Lani akan menentukan masa benda Bantulah Lani memilih alat untuk menimbang yang sesuai Yang pertama kita akan menimbang bayi Lalu kita cek timbangan mana yang sesuai untuk menimbang bayi tersebut Iya, tentu saja yang sesuai yaitu timbangan gantung Nah, kita sambungkan ya dengan memberi garis pada bayi dan timbangan gantung seperti pada gambar Untuk yang lainnya silahkan kalian buat di bukumu masing-masing ya Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan Dayu menggunakan timbangan kue Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas Kompor gas memerlukan tabung gas Taukah kalian? Di dalam tabung terdapat LPG Atau Liquivid Petroleum Gas LPG adalah benda berwujud gas Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak sekali Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan Lalu lebih bersih Dan yang terakhir lebih praktis Nah, sekarang bantu Lala nih untuk membaca timbangan kue berikut ya Gunakan satuan kilogram dan gram dengan benar Sekarang perhatikan gambar yang pertama Lihatlah garis merah pada timbangan Menunjukkan angka berapa? Iya, garis merah menunjukkan 5 kilogram plus 200 gram Garis kecil-kecil itu artinya 200 gram ya Satu garis 200 gram Nah, untuk gambar yang kedua Terletak di antara 4 dan 5 Yaitu berarti dia sekitar 4 kilogram plus 600 gram Nah, untuk gambar yang ketiga Nah, untuk gambar yang ketiga perhatikan Banyak asap di sekitarmu Misalnya, asap kendaraan Hasil pembakaran sampah Dan dari sebuah pabrik Apakah wujud asap itu? Asap berwujud gas Walaupun di dalam asap masih mengandung campuran benda padat Hal itu ditandai karena masih dapat dirasakan dan dilihat wujudnya Padatan yang ada di dalam asap berukuran sangat kecil Udin membaca berita tentang bencana kebakaran Bencana tersebut terjadi di beberapa wilayah di Indonesia Selama tahun 2015 Kondisi ini mengakibatkan asap menutupi beberapa wilayah di Indonesia Sekarang, ayo kita membaca berita berikut ini ya Judulnya Presiden Ajak Masyarakat Gotong Royong Tanggulangi Kebakaran Hutan Rabu 23 September 2015 Pukul 19.25 WIB 7.054 Views Banjar Baru Antara News Presiden Republik Indonesia Joko Widodo Mengajak seluruh lapisan masyarakat bergotong royong Dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruknya bisa dikurangi Masyarakat harus bahu-membahu Membantu karena gotong royong adalah jalan keluar Menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Ujarnya di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, Rabu Ajakan itu disampaikan Presiden saat melihat langsung kebakaran lahan Dan meninjau titik api di kawasan Guntung, Gedamar, Kelurahan Guntung, Payung, Landasan, Ulin, Banjar Baru Presiden meminta masyarakat ikut berperan aktif Mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan Sehingga dampak buruk berupa kabut asap tidak merupikan banyak pihak Dibutuhkan kesadaran masyarakat menjaga lingkungan agar terhindar dari pembakaran lahan Di samping kesadaran tidak membakar lahan dan semak di sekitarnya Pesan Presiden Nah, setelah membaca perintah tersebut Silahkan kalian jawab pertanyaan berikut ini ya Tulislah di bukumu masing-masing Nah, sekarang ibu mau bertanya tentang pendapatmu mengenai pernyataan di bawah ini ya Berilah tanda centang pada kolom yang tersedia Misalnya pernyataan yang pertama Itu membersihkan kelas bersama merupakan contoh gotong royong Apakah kalian setuju dengan pernyataan tersebut? Jika kalian setuju, silahkan beri tanda centang pada kolom setuju Untuk yang lainnya, silahkan beri tanda centang sesuai dengan persetujuanmu ya Terima kasih kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Dan berterima kasih kepada orang tua Serta berdoa setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh